Pemirsa puluhan warga desa Sungai Sirah, Kecamatan Pariyaman Timur, Kota Pariyaman, melakukan ritual ratik tolak bala. Selain menghindari hama padi, warga meminta mereka juga terhindar dari wabah COVID-19. Sambil menyebut asma Allah, warga berkeliling kampung dan area persawahan mereka. Beginilah salah satu cara yang dilakukan warga desa Sungai Sirah, Kecamatan Pariyaman Timur, Kota Pariyaman, untuk memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari bala dan bahaya. Beberapa kali dalam minggu ini, warga berkeliling kampung sambil menyebut asma Allah, takbir, tahmid, dan tahlil. Kegiatan itu mereka sebut dengan ratik tolak bala. Selain mengelilingi kampung, mereka juga mengelilingi area persawahan miliknya. Selain area persawahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan, sudah banyak diserang hama, kegiatan ratik tolak bala itu juga terkait merebak wabah COVID-19 di daerah tersebut. Menurut salah seorang pengurus masjid setempat ratik tolak bala itu, mereka lakukan terakhir kali sekitar 40 tahun lalu, ketika hama padi dan penyakit juga melanda daerah tersebut. Dengan melakukan ratik tolak bala ini, warga berharap kampung mereka terhindar dari marah bala, baik dari penyakit maupun hama yang menyerang sawanya. Itu memadakan ratik tolak bala, kalau bahasa kampungnya. Artinya mengusir semua wabah-wabah yang ada, terutama sekali kita dalam sekarang keadaan wabah pandemi, artinya COVID-19. Dari itu kita minta kepada Allah SWT, dengan adanya kegiatan ini, realisasinya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Semua yang ada berhubungan dengan wabah penyakit, baik petani maupun masyarakat, itu semuanya realisasi oleh Allah SWT. Dari Pariyaman, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.